Waspada lah, ternyata varian Omikron belum tentu tidak mematikan. Berikut ulasan lengkapnya. Shalom sahabat KP yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya berdoa kiranya Tuhan selalu memberkati dan menyertai sahabat dimanapun berada. Amin. Sahabat KP, situasi saat ini lumayan menguras pikiran dan energi kita. Karena dimana-mana ada saja informasi penularan COVID-19 varian Omikron. Data terbaru terkait dengan Omikron semakin bertambah. Dan ini terjadi di seluruh Indonesia. Dan berdasarkan informasi Presiden, Omikron merupakan jenis COVID yang cepat menular tetapi tidak fatal. Artinya tidak terlalu fatal seperti varian sebelumnya, yaitu Delta. Dan ini bisa disembuhkan dengan isolasi mandiri selama lima hari. Tetapi ada informasi terbaru yang menyatakan bahwa varian Omikron ini belum tentu tidak mematikan. Kalau menurut saya, yang terpenting adalah kita waspada. Sekalipun pernyataan medis termasuk apa yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo bahwa varian Omikron ini tidak sefatal Delta dan lain sebagainya, ya itu tidak salah tetapi tetap harus antisipasi dan waspada. Karena COVID-19 ini misteri sekali. Cepat sekali perkembangannya. Tadi kita sudah dengar ya, mutasinya sangat cepat. Dimulai dari Alpha sampai kepada Omikron. Dan yang terbaru masih ada di luar negeri adalah Botswana. Dan kita tidak tahu apa lagi mutasi ke depan. Dan seperti apa lagi kekuatannya untuk merusak organ tubuh. Jadi yang penting itu adalah antisipasi. Jangan langsung merasa, oh karena tidak terlalu fatal, mematikan, akhirnya kita tidak menjaga protokol kesehatan. Ya, karena virus corona sulit ditebak. Termasuk perkembangan dan mutasinya. Ya, kekuatan membunuhnya juga sulit ditebak. Seperti itu. Tapi yang jelas, seperti yang disampaikan para ahli, virus corona varian Omikron belum tentu tidak mematikan. Oleh sebab itu waspadalah, berjaga-jagalah, antisipasi penularannya. Saya lihat sekarang di Indonesia sangat-sangat memprihatinkan. Ya, pemerintah harus cepat tanggap. Pemerintah harus cepat bergerak. Dan masyarakat membantu. Ya, membantu agar penularannya tidak cepat. Tersebar, ya. Sampai ke seluruh Indonesia. Apalagi sudah masuk nanti ke desa-desa. Wow. Ini merupakan pergumulan, ya. Apalagi sesuai dengan pernyataan hambanya evangelist.oni. Mutasi selama lima tahun. Sudah berjalan dua tahun lewat sedikit. Berarti masih ada dua tahun lebih. Ya. Mutasi ini terjadi. Dan tadi disinggung mengenai vaksin Nusantara. Kembali lagi disinggung. Kembali lagi jawabannya sama. Masih menunggu keputusan Presiden. Ada apa nih? Ya. Pak Presiden. Come on. Cobalah cek lebih dalam. Apa yang terjadi. Kenapa sih lama sekali gitu. Itu langsunglah dipublikasikanlah. Karena banyak masyarakat yang sangat rindu untuk mendapatkan vaksin Nusantara ini, ya. Itu permohonan kami. Biarlah vaksin Nusantara ini menjadi vaksin karya anak bangsa yang dicintai. Termasuk juga nanti diakui di luar negeri. Ya, cintai produk dalam negeri. Apalagi karya anak bangsa. Kapan lagi Indonesia ini diakui? Kapan lagi Indonesia ini disejajarkan dengan bangsa-bangsa maju? Tapi saya optimis. Indah pada waktunya vaksin Nusantara akan bisa kita terima secara umum oleh warga Indonesia. Kita doakan Bapak Presiden Jokowi supaya diberikan hikmat. Dan juga kita doakan Bapak Dr. Terawan diberikan kesehatan. Dan semua timnya. Dan Omikron dapat terselesaikan di bangsa kita. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih.